Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira Oh ya guys, bagaimana kabar anda hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya Nah, bagiannya sedang berkunjung ke kota Baikumbu Ada sebuah desainasi wisata yang wajib anda kunjungi Ya, namanya Taman Rekreasi Batang Agam Nama sebenarnya dari taman ini adalah Taman Balai Wilayah Sumatera 5 Karena taman ini dibangun oleh pemerintah dengan tujuan untuk optimalisasi sungai Batang Agam oleh pemerintah Jadi dengan begitu, tidak hanya mendapati sungai Pengunjung juga akan mendapati taman yang tak kalah indah guys Taman Rekreasi Batang Agam ini berjarak 3,6 km dari ibu kota Baikumbu Jadi sangat dekat kan? Taman ini sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga Karena di taman ini kita dapat melihat pemenang yang indah dan gemercik sungai Di taman ini juga terdapat fitness outdoor untuk para pengunjung yang ingin berolahraga Dan untuk anak-anak bahkan disediakan ayunan khusus oleh pemerintah Dan tidak hanya itu guys Seakan masih terasa belum lengkap pemerintah menambahkan arena skateboard di sekitar area Taman Batang Agam ini Dan jika terasa lelah dan ini berserahat Sudah disediakan juga tempat duduk-duduk santai Yang sangat dekat dengan sungai untuk Anda Sangat lengkap guys, fasilitas taman ini memang patut diapresiasi Apakah Anda ingin makan setelah bermain atau berolahraga? Tidak masalah guys Di sini banyak tenan-tenan makanan yang sudah ready menunggu Anda Berbagai makanan dan sarapan pagi hingga jajanan lainnya Tersedia di sekiling Batang Agam ini Dan untuk putra-putri Anda Di sini sangat banyak berbagai penyewaan permainan Mulai dari skuter, sepeda, hingga becak mini Tersedia dengan lengkap di sini Untuk para pencinta fotografi Tempat ini sangat cocok untuk Anda Keindahan teman-teman beserta pemandangan sungai yang tak kalah indah Mungkin bisa menjadi objek foto yang sangat menarik Juga terdapat jembatan gantung yang berada tepat di atas sungai Yang juga sangat cocok untuk Anda yang gemar berselfiria Jadi di sini kita dapat melihat ada dua buah taman Taman pertama yaitu Taman Pulau Batang Agam Taman ini semula adalah daratan, delta, atau pulau yang membelah sungai Batang Agam Dengan proyek normalisasi Batang Agam ini Tidak menghilangkan pulau tersebut Tetapi melakukan serangkan pembangunan yang bertujuan untuk memperindah Pulau Batang Agam Semula pulau ini tidak dikenal dan tidak menarik mata Karena di atasnya berterbaran sampai di bawah air tak kalah sungai Batang Agam luap Tetapi setelah dibangun pulau ini menjadi tajela guys Setelah itu di atasnya dibangun taman dengan bangku-bangku taman yang menarik Dengan mengikuti kontur pulau tersebut Di Taman Pulau Batang Agam ini Kita dapat menemui tulisan payak kumbuh berwarna merah sebagai spot untuk bersuaf foto Selesai dengan kondisi kekinian Spot suaf foto sangat diperlukan sebagai datarik bagi pengunjung Nah sampai itu dibangun juga Tugu Peringatan Hari Bela Negara Nah untuk masuk ke taman ini Telah dibangun sebuah jembatan yang menghubungkan dengan jalan inspeksi di pinggir Batang Agam Dalam dari jembatan Surabaya ke jembatan Ashanuddin ke arah sungai Pinago Taman ini dapat diakses dari jalan Soekarno-Hatta melalui jalan Surabaya Dan taman kedua adalah Taman Balai Wilayah Sungai Sumatera Dima Sungai Pinago Taman ini terletak di depan kantor pengelola Batang Agam Jadi bila anda hendak ke pulau Batang Agam Kita belok kiri ketika sampai di ujung jembatan Surabaya Maka bila hendak ke taman Balai Wisata Sungai Sumatera Lima Sungai Pinago ini Kita belok ke kanan setelah jembatan Dan disini penghujung akan dibanjakan dengan keindahan pemandangan taman yang artistik guys Bila diteruskan jalan inspeksi tersebut Maka kita akan tembus ke jalan Sultan Sahrir yang menghubungkan Pakan Sinayan dengan Tanjung Pau Taman yang cukup luas ini selain tempat bersuaf foto Juga direncanakan sebagai tempat aktivitas beberapa komunitas Sebaik di sore hari maupun di pagi hari pada hari kerja maupun di akhir pekan, sabtu dan minggu Oh iya guys Menurut informasi ini Ada banyak komunitas yang dipersiapkan untuk beraktivitas sepanjang aliran Sungai Batang Agam Yang telah dinormalisasi ini Di antaranya adalah komunitas penyita sungai Kemudian komunitas tanaman hias Komunitas pecinta burung Komunitas skateboard Komunitas jalan santai Komunitas senam lansia Dan juga komunitas lainnya Kegiatan tersebut diarahkan untuk dipusatkan di Taman Balai Wilayah Sungai Sumatera 5, Sungai Pinago Nah jika anda ingin mengetahui lebih jauh tentang kemolekan kedua taman ini Tentunya anda harus datang ke Kota Paya Gumbuh guys Ya tunggu apa lagi? Segera kunjungi Taman Batang Agam di Kota Paya Gumbuh Kota Paya Gumbuh Kota Paya Gumbuh Kota Paya Gumbuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys sampai disini dulu Jumpa kita pada video kali ini Dan jangan lupa terus dukung channel ini Dengan cara like, komen, share Dan subscribe tentunya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton